Dirti Pidum Bareskim Pori Brijan Andi Rian Jajadi mengatakan sejumlah bukti rekaman CCTV terkait kasus kematian Brigadir J tengah di proses Laboratorium Forensik. Dilansir Kompas.com, Andi menjamin proses pengolahan di Laboratorium Forensik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum untuk mengungkap konstruksi kasus kematian Brigadir Novrian Shah Yosua Utabarat atau Brigadir J. Menurut Andi, dalam para penyidik melakukan sinkronisasi untuk menelaah rekaman CCTV itu. Bahkan kejanggalan ditemukan dari beberapa CCTV, di mana terdapat perbedaan waktu di tempat kejadian yang sama. Kadang-kadang ada tiga CCTV di sana, di satu titik yang sama tapi waktunya bisa berbeda-beda. Lanjut Andi. Andi mengatakan proses pengolahan rekaman CCTV itu dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Nah tentunya ini harus melalui proses yang dijamin legalitasnya. Jadi bukan berdasarkan apa maunya penyidik, tapi berdasarkan data daripada CCTV itu sendiri, ucap Andi. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Penyidik memperolehnya di beberapa sumber. Ada beberapa hal yang harus dilakukan sinkronisasi-sinkronisasi, kaliprasi waktu. Kadang-kadang ada tiga CCTV, ini satu titik yang sama tapi waktunya bisa berbeda-beda. Nah tentu ini harus melalui proses yang dijamin legalitasnya. Jadi bukan berdasarkan apa maunya penyidik, tetapi berdasarkan data atau metadata daripada CCTV itu sendiri.